selamat menikmati memberi nama si sel ini, misalnya harga jual ini yang tadi kita panggil dengan dolar B dan dolar 15 kita bisa menggantinya dengan memberi nama harga jual lalu di bawahnya diskon penjualan lalu bawahnya HPP dan terakhir biaya nah ini kita hapus dulu seperti itu dan ini yang tadinya menggunakan dolar kita ganti aja kita tulis harga garis bawah jual nah seperti itu hasil yang dapat adalah sama karena sel yang dipanggil adalah sel yang sama bedanya menggunakan dolar sebelumnya sekarang menggunakan nama si sel itu nama selnya adalah harga jual lalu kita beralih ke diskon kita ganti dengan sel diskon lalu ini kita ganti dengan HPP dan terakhir biaya nah sudah tinggal kita copy aja nah seperti itu sudah kita dapatkan hasilnya hasilnya sama seperti cara kita menggunakan simbol dolar 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 bi dan dolar 15 untuk mendapatkan harga jual si nama sel ini definisi nama sel ini kita bisa gunakan juga di shade lain misalnya kita tambah lagi misalnya disini pendapatan April tadi kan bulan Maret ini contoh aja ya beratakan April disini kita misalnya laku 200 patuh kita kali harga jual nah seperti itu langsung terpanggil tanpa kita harus menuliskan dia ada di shade mana kita hanya memanggil si nama selnya aja lalu dikalikan dan ketemu hasilnya seperti itu lalu kita juga bisa mengatur nama-nama sel ini kita bisa klik kanan lalu manage names nah disini ada nama-nama sel yang sudah kita buat kita bisa tambah lagi yang baru atau kita mau delete misalnya kita delete yang HPP kita klik oke nah setelah di delete karena dia kan kita panggil HPP dia namanya sudah hilang jadinya dia tidak bisa menghitungnya seperti itu kita bisa kembalikan lagi oke sudah kembali seperti semula oke sekian video kali ini kalau ada pertanyaan silahkan diterus di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh